Nama Bahar Bin Smith mendadak ramai menjadi perbincangan di lini masa media sosial. Sejumlah video dan transkrip ceramahnya yang dinilai banyak orang provokatif membuat gaduh netizen. Isi ceramah Bahar ini pula yang akhirnya dilaporkan sejumlah orang ke Barreskrim Polri. Inilah sosok Bahar Bin Smith yang ceramahnya berlakakan viral dan menyedot perhatian netizen. Banyak diunggah para pendukungnya isi ceramah Bahar justru dinilai provokatif oleh banyak kalangan. Yang terakhir video ceramah Bahar yang dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo sebagai lambang garam. Dalam ceramahnya Bahar menyebut Presiden Jokowi sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Bahar bahkan melanjutkan ceramahnya dengan menyebut Presiden Jokowi sebagai banci. Video ceramah yang disampaikan Bahar dalam peringatan maulid Nabi Muhammad ini diunggah di Youtube pada 27 November lalu. Video berdurasi 60 detik ini pun sontak viral dan mendapat tanggapan beragam dari netizen. Banyak netizen yang mempertanyakan sosok Bahar yang begitu provokatif dan menyayangkan isi ceramahnya. Amun, tak sedikit pula netizen yang menjadi pendukung dan membenarkan isi ceramahnya. Tagar Habib Bahar pun ramai mengisi lini masa Twitter tanah air. Tak hanya membuat gaduh netizen, Bahar pun dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya. Atas dugaan penghinaan terhadap simbol negara. Selanjutnya, Bahar juga dilaporkan ke baris krim Polri oleh Cyber Indonesia atas dugaan tindak pidana kejahatan atas penguasa dan hate speech atau ujaran kebencian.